Hutan dan gunung mengandung bahaya, tapi kedatangan manusia tanpa persiapan sama saja dengan mengundang bahaya. Seberes bekerja dan mencari uang, alih-alih pulang, dari Makassar saya malah langsung terbang ke Semarang. Semarang merupakan salah satu titik terdekat ke Wonosobo karena tidak ada pesawat langsung ke Wonosobo. Kenapa Wonosobo? Karena rencananya saya akan mendaki Gunung Sumbing, sekaligus melengkapi Triple S. Selamatnya sudah, Sindoronya sudah, sekarang Sumbingnya dong. Dalam perjalanan Wiranagara, seorang komika brewok yang pernah beberapa kali proyek bareng sama saya, menelpon saya dan bertanya, Bro, pendakiannya jadi atau enggak? Astagfirlo, saya lupa mengabari Wira kalau pendakiannya jadi. Wira pun hanya membalas dengan satu kata dari balik telepon, TELEK! Setelah itu, kami koordinasi dan berjanji untuk ketemuan di Wonosobo. Di Semarang, saya ikut semalam sama Porman. Ingat Porman dong, yang bareng saya di Gunung Arjuno? Di kosan Porman, kami bercerita sedikit mengenai pendakian di Gunung Arjuno dulu. Porman punya pengalaman sendiri yang baru saja ia bagi kepada saya. Setelah menonton pendakian Gunung Arjuno, bagaimana ada yang mau diceritain? Ini dari Dumila sih ya, pas kita udah nyampe turun tuh. Oh, Dumila itu bagi kawan-kawan yang enggak tahu, itu cewek yang banyak yang nanya tuh ya. Yang kerundung hitam. Yang banyak yang modus di kolom komen. Iya, itu. Jadi Dumila itu diteleponin sama ayahnya, sama masnya juga. Terus saya juga dihubungin juga sama bapaknya, sama masnya tuh nanyain kabar gitu, udah nyampe mana. Pas turun kan, kita ngasih tahu, kata masnya tuh gimana pendakiannya, aman enggak? Aman, tapi gak nyampe puncak, kata Dumila gitu sama masnya. Kenapa gak nyampe puncak? Kita ikutin rombongan, salah jalur gitu. Nah, terus masnya ngomong gitu, perasaan mas kurang enak sama kalian. Pokoknya ada negatif aja gitu, orang negatif aja gitu kan. Nyatanya kan bener kan kita tuh, ya kayaknya sial banget sih. Itu kita percaya enggak percaya, tapi biasanya kalau di pendakian ini, ada sesuatu terjadi. Biasanya keluarga tuh punya feeling gitu di rumah. Biasanya seperti itu. Ibu saya juga kayak gitu berapa kali. Kalau memang pendakiannya ada kayak gimana-gimana, karena orang rumah tuh biasanya punya feeling tertentu. Lanyain kabar pasti cepet-cepet. Kalau kayak gitu, dipercaya gak percaya sih ya? Iya. Gak biasanya juga sih, ayahnya Dumila itu. Dumila kan sering naik gunung juga sama cinta-cinta. Nah, iya bener. Abis turun langsung nanyain kabar. Ini kemarin diteleponin gitu. Saya orang skeptis ya sama hal kayak gitu. Tapi memang Arjuno kemarin itu, berasa ada yang kurang terus nih satu orang gitu. Jadi saya sampai ngomong ke kawan-kawan waktu di sana. Jadi kita berapa orang sih aslinya? Jadi saya tuh selalu ngerasa ada satu orang lagi gitu. Tapi gak ada gitu. Oke lah. Pokoknya tetap safety. Kalau dirasa feeling udah gak enak, mundur aja jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Esoknya porman mengantar saya menuju sebuah terminal. Dan dari terminal tersebut, saya langsung naik mobil menuju Wonosobo. Perjalanan dari Semarang ke Wonosobo memakan waktu sekitar 3 jam. Di Wonosobo, tepatnya di terminal Mendolo, saya bertemu dengan kawan-kawan pendakian yang seringkali menemani saya. Terutama si satu ini, Eki. Yang disebut-sebut mirip dengan Dodit Mulyanto. Tapi kasihan doodit dong kalau dimirip-miripin sama Eki. Ternyata di pendakian kali ini pun, Ajrin kembali ikut. Masih ingat Ajrin, yang katanya di gunung gede dia tidak akan mendaki lagi. Wah, 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 sebuah kejutan. Tapi saya penasaran, apakah Ajrin sudah mempersiapkan fisik? Takutnya seperti dulu muntah-muntah. Salaman aja di konten, nih. Tidak lama berselang, Mas Wira pun datang. Setelah semua personen lengkap, total ada 11 orang, ya. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil bank. Ini mobil kayak helm, ya? Banyak stikernya. Rencananya dari terminal Mendolo akan langsung ke jalur pendakian Bowongso. Nah, Gunung Sumbing ini punya beberapa jalur pendakian, tapi kami memang sudah janjian dari awal ingin mencoba jalur Bowongso agar tidak terlalu ramai. Konyolnya, di perjalanan ketika sudah dekat dengan Beskamp Bowongso, Eki baru sadar bahwa sepatunya ketinggalan di terminal Mendolo. Sepatu gak ada, kayaknya ketinggalan. Gak ada di mana? Bego, ah. Yang tadi, tempat tadi. Untung saja Supir Kolbak memiliki kontak dari ibu warung yang tadi menjamu kami. Dan ibu warung tersebut bisa mengirimkan sepatu Eki melalui tukang ojek. Oh iya, makasih, ibu. Ketinggalan. Yeay. Yeay. Nah, emang sengaja ya biar bisa mau aduk sama si ibunya, Eki. Aduh, Eki ada-ada saja. Eki terus. Boblog. Bagus, bagus. Eki terus, Eki terus. Ya Allah. Kamu tuh jadi cowok tuh gimana sih? Gak pernah ngertiin aku? Gak pernah ngertiin banget? Kamu ngomong. Apa nih? Apa sih? Ih. Ih. Rumor lewat terus-menerus. Rumor. 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 Tidak datang, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan hingga ke Base Camp Bowongso. Di Base Camp ini, kami rehat sejenak, makan sore, sembari memperhatikan penjelasan dari penjaga Base Camp yang menerangkan tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di gunung sumbing. Maklum, setiap gunung pasti punya peraturannya sendiri-sendiri. Kita tidak perlu meyakini, kita hanya perlu menghormati. Terus untuk pelaturan ada di sini, mohon ditati sebelum berkat dibaca dulu. Terus tambahan yang pertama, sampah wajib bawa turun. Kedua, jangan bilang yang takabur, jangan surat-surat, jangan ngucapin dingin. Ketiga, jangan biar petok kencing di area sumber mata air. Oke. Di sini, walaupun mata airnya lagi kosong juga. Keempat, nggak boleh buat abu unggun, nggak boleh pakai baju warna hitam semua. Misalkan kan ini pakai baju hitam, berwarna hitam, topi hitam itu. Oke. Caya dong. Caya dong. Nah, ada peraturan yang cukup unik menurut saya. Seperti kita harus membawa plastik berisi kopi dan santan yang katanya tidak boleh sampai terbuka kecuali terpaksa. Jadi kalau misalkan darurat, cairan ini bisa kita oleskan atau kita minum. Konon bisa mengembalikan energi dan kesehatan kita. Ada juga peraturan yang lainnya, yaitu tidak boleh menyebut kata dingin. Waduh, susah juga ya. Soalnya sebagai orang yang suka naik gunung, kata dingin itu selalu terucap secara tidak sengaja. Apalagi kalau cuacanya memang dingin. Nah, penjaga base camp juga menjelaskan bahwa spot yang paling enak untuk nge-camp adalah camp gajahan. Terus, untuk ke atas camp. Di sini. Gajahan terakhir ya? Ini nggak boleh ada camp lagi di sini? Nggak. Udah nggak bisa buat camp. Jadi camp gajahan ini antara pos 2 dan pos 3. Dan sepertinya karena terlalu bereuforia, kami semua, sebelas orang, mengikat janji bahwa kami tidak boleh berhenti sebelum mencapai pos gajahan. Jadi kita nawaituin dari sekarang bahwa pendakian harus sampai pos gajahan. Camp gajahan. Sampai camp gajahan? Camp eleprenan. Setelahnya pendakian pun dimulai. Eits, kami tidak langsung berjalan. Berhubung ada ojek yang bisa membawa kami sampai ke parkiran, atau sekitar jarak 2 jam perjalanan kalau jalan kaki, kami memutuskan untuk naik ojek saja. Bukan karena lemah loh. Cuma karena ingin memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Bisa aja. Setelah tiba di parkiran, kami benar-benar memulai pendakian dari titik ini. Ketika kami mulai, hari memang sudah cukup sore. Halo Markas, ngetes dulu monitor masuk atau tidak. Oke, kita mulai pendakian pukul 16.22. Estimasi perjalanan sekitar 6-7 jam sampai ke camp gajahan. Semoga perjalanan lancar. Melihat Wira yang kelelahan, saya tidak kasian. Saya malah justru ingin memawancara dia. Siapa tahu kita bisa menggali pemikiran Sang Raja Pujangga sekaligus komika ini. Pak Wir, selama ini kan dikenal oleh orang-orang sebagai komika ya. Terus, tahu-tahu, bikin buku, sedih. Itu gimana ceritanya sih? Kok kontras banget? Gue kira dulu ya, dulu waktu belum kenal. Aku kira ketika aku beli buku distilasi Alkena, isinya humor. Ternyata humornya hanya rumor. Kenapa tuh? Kok bisa kontras gitu sih? Apa sih yang pengen dicapai tuh? Biar imbang aja hidup, Pak. Bahagia di panggung, sedih-sedih di belakang, terus ditulis gitu. Kan batas antara kebahagiaan dan kesedihan tipis. Gitu. Seorang yang bisa membuatmu tertawa terbahak, adalah seorang yang mampu juga membuatmu menangis hingga tersedak-sedak. Patah hatinya udah sembuh, tapi belum bisa jatuh cinta lagi. Tapi nggak mau balik ke yang lama. Jadi emang fase bingung ya? Fase bingung, mau jatuh cinta lagi juga. Ini gimana ya cara PDKT udah lupa. Terus gampang baper. Misalkan disuruh memilih nih, Saya tahu ini bukan, itu bukan sebuah pilihan ya. Tapi hati untuk dipilih. Kalau bapak terpaksa kalau harus milih satu antara terus berkegiatan di TV yang gajinya cukup besar itu, berkegiatan di YouTube yang adsense harus dipotong-potong lagi, sama bikin buku. Milih yang mana nih? Dan kenapa? Sebenarnya pengen hidup biasa aja gitu. Jadi nulis mungkin ya. Nulis gitu. Soalnya kan sebenarnya cita-cita hidup. Saya sebenarnya itu jadi tani. Saya kuliah di pertanian gitu. Terus dulu tuh gara-gara di kampus kan, teatrical gitu, teater. Terus akhirnya kenal stand up juga. Dari situ berkomunitas. Akhirnya dapet panggung. Terus kenal sama banyak orang lah gitu-gitu. Akhirnya dapet banyak jalur gitu kan. Ngerti ini, ngerti itu. Nah, sebenarnya awal-awal mulanya ya dari dulu ingin jadi petani. Terus nyambi, gambar, nulis gitu-gitu. Ngeledek-ngeledekin baca-baca sekolah pagi-pagi gitu-gitu. Sekolah deh gitu. Iya, nggak usah gitu kan. Seru gitu-gitu. Dulu-dulu saya digituin soalnya membahas kompleks. Jadi kayaknya seru gitu hidup kayak gitu. Apapun yang terjadi, yang jelas saya nerima apa yang terjadi di hidup saya sekarang sih. Di depan juga mungkin banyak kesempatan. Ntar bisa aja saya tiba-tiba jadi astronot. Bisa aja saya tiba-tiba menjadi penemu penyembuh kanker. Kan bisa aja gitu. Apapun yang terjadi, ya terjadilah gitu. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Yuk bareng-bareng. Wow, apa yang terjadi, terjadilah. Bagus, penonton-tontonnya bagus. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.